Terima kasih Halo Ya silahkan Waalaikumsalam Dari Bandung Ya silahkan Ya Ustaz mau tanya Kalau syarat-syarat poligami apa Soalnya suami saya Halo Sebentar Sebentar Ibu-ibu kedenganan di belakang Baik Ini yang bertanya ibu-ibu lagi ya Alhamdulillah Semoga Allah memberikan rahmat Dalam kehidupan semuanya Ada pertanyaan dari seorang ibu Dari Bandung Bertanya apa syarat poligami Ini cukup menarik Karena umumnya Yang bertanya poligami itu Bapak-bapak Tapi disini Seorang ibu Baik kita lihat dulu Turunan-turunan tentang Persoalan poligami ini Saya mau bicara tentang Kisah Nabi dulu Dengan level yang sangat luar biasa Saya ambil Nabi Imrahim Nabi Imrahim Alhamdulillah Teman-teman sekalian Kita ambil ayat-ayat Qur'annya dulu Untuk menghadirkan suasana-susana indah Pertama Quran Surah ke 51 Ayat 24 Sampai 25 Posisi paling kanan sebelah bawah Surah 51 Kemudian selanjutnya Ketika mulai berpoligami Ada persoalan dulu Ada persoalan dulu Quran Surah 19 Maryam Dari ayat 49 Sampai 51 Selanjutnya Mulai berpoligami Sampai melahirkan seorang anak Sampai ditinggalkan di Mekah Quran Surah ke 14 Langsung ayat 37 Ayat 37 Sudah? Baik Kalau sudah seperti itu Baru nanti kita ambil contoh terakhir Dengan sunnah Rasulullah S.A.W Saya mulai bagian pertama Dengan kisah Nabi Imrahim A.S Yang saya tahan sebentar Ayat-ayat ini Untuk saya lompat sedikit dulu Memberikan hikmah pernikahan Nanti setelah ketahuan hikmah pernikahan Baru saya ambil kemudian Kisah Nabi Imrahim Bapak Ibu sekalian Baik pernikahan Yang sifatnya monogami Ataupun sifatnya poligami Itu tidak bisa dikeluarkan Dari frame pernikahan Sama-sama nikah Jelas ya? Saya ulang Baik monogami Ataupun poligami Itu dalam konteks syariat Yang ditunaikan Bisa disebut dengan Sama-sama menikah Jadi ada persamaan Ada perbedaan Jelas? Persamaannya Keduanya sama-sama pernikahan Karena berada di frame pernikahan Maka dia tidak boleh keluar dari syarat-syarat pernikahan Awas hati-hati Apa diantara syarat-syarat pernikahan Yang melahirkan hikmah dalam kehidupan Itu muncul di Quran Surah ke-30 ayat 21 Perhatikan kalimatnya Wa min ayatihi Fokus Dan diantara tanda-tanda Yang mendekatkan seorang hamba Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat pernikahan Dibuka dengan kata ayat Tanda yang mendekatkan dengan Allah Seakan-akan ada kesan dalam ayat ini Bahwa hikmah pernikahan itu Pada hakikatnya Bukan hanya menyatukan dua insan Jadi jangankan berpoligami Dalam monogami pun Tujuan utama dalam pernikahan muslim itu Bukan cuma ingin menikah Secara seksual Bisa hasratnya kemudian dikeluarkan Bukan Bukan cuma ingin bertemu jodoh Bukan cuma ingin menyatu Bukan Tapi tujuan terbesar dari pernikahan itu Satu Tolong catat ini Adalah menjadikan dua pasangan ini Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tolong ganti sebahohi dulu ini Jadi kalau kemudian ada seseorang menikah Walaupun dengan monogami misalnya Kemudian dengan pernikahan itu Menjadikan dirinya belum dekat dengan Allah Ada yang salah dalam proses pernikahannya Ada yang keliru Harusnya lebih soleh Anda belum menikah Mungkin tidak setiap hari bisa berjamaah Ya bermakmum Kadang kesibukan salat sendirian Tapi setelah menikah Bukankah makmumnya dikirimkan selama hidup di rumahnya Tidak ada alasan untuk Anda meninggalkan jamaah Jadi kalau Anda setelah menikah pun Ada makmum menemani Belum bisa jamaah juga Anda butuh berapa lagi untuk bisa berjamaah Itu membangun kedekatan dengan Allah Karena itulah yang paling penting Anda ambil Setiap suami istri yang telah berumah tangga Dari sejak zaman Nabi sebelumnya Nabi Ibrahim dan setelahnya Yang dibangun pertama kali bukan berfikir Nikah ini, nikah itu bukan Tapi bagaimana dengan pernikahan itu Membangun kesamaan visi untuk mendekatkan diri dengan Allah Maka muncullah prototipe Nabi Ibrahim AS Yang ketika menikah dengan Sayyidah Sarah Cantiknya luar biasa Cantik luar biasa Sarah itu Tak terlukiskan kecantikannya Ketika dijodohkan oleh Allah Maksudnya diberikan jalan untuk menikah Kemudian menyatu keduanya Tapi itulah Manusia tidak ada yang sempurna Di balik kecantikan itu Ternyata mendapatkan ujian Belum mendapatkan keturunan dalam kehidupannya Tapi yang paling menarik Nabi Ibrahim Tidak banyak memikirkan itu Yang dipikirkan oleh beliau Dalam konteks ini Bagaimana caranya kehidupan ini Lebih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka istri ditarbiah Suami ditarbiah Istrinya dikuatkan Supaya lebih sabar dengan keadaan Mengharap pada Allah dalam kebaikan Sehingga dengan pola tarbiah ini Apa yang terjadi? Litas kunu ilaiha Ada ketenangan dalam jiwa Hikmah kedua Berumah tangga itu Untuk menghadirkan ketenangan Jadi kalau kemudian Antum berumah tangga Sekalipun dengan monogami Belum poligami Selalu ada ribut Selalu ada masalah Tidak pernah tenang jiwa Ada yang salah dalam rumah tangga Tidak dipelajari dengan baik Tidak ada terbiah yang bagus disitu Karena itulah kemudian Perhatikan Sayyidah Sarah Istinya Nabi Ibrahim AS Menemani suaminya Mulai saat dikecam oleh Masyarakatnya Mulai ketika dibakar Mulai ketika diusir Tidak pernah putus Untuk dekat dengan beliau Silahkan cek Ada perempuan-perempuan Yang karena orientasinya Bukan karena Allah Termasuk pria-pria Menikah Orientasinya bukan karena Allah Ada yang karena materi Ada karena kedudukan Sehingga cintanya tidak abadi Kehidupan di rumah tangganya Sering ada masalah Ya ini Perempuan luar biasa ini Keduanya berparbiah Ketika diuji Istinya mendekat Ketika diusir Diikuti Sampai ketika pergi ke Mesir pun Apa yang terjadi Tetap disertai Jalan ke sini diikuti Jalan ke sana diikuti Inilah yang melahirkan cinta Dari Nabi Ibrahim Supaya bisa menjaga Amanah Allah ini Berupa titipan seorang perempuan Jadi kalimat ketiga Tolong catati dia Pasangan yang dititipkan Oleh Allah kepada kita Itu adalah Ujian kehidupan kita Sebagai titipan Allah Yang dititipkan kepada kita Bukan pada yang lain Karena Allah percaya Kepada kita Cuma kita yang membuat Dia bisa soleh Jadi kalau seorang perempuan Dititipkan kepada kita Maaf ya Kemudian Anda menginginkan Dia menjadi soleh Tugas Anda yang laki-laki Membimbing dia Supaya soleh Kalau ibu mengharapkan Suami yang soleh Jangan banyak menuntut Tugas ibu mengarahkan dia Dan membantu beliau Untuk bisa soleh Jadi semua saling bekerjasama Itu yang paling penting Karena setiap kita Akan ditanya tentang pasangan kita Saya titipkan dia Kepada kamu Bukan pada yang lain Kenapa kamu mengabaikan dia Kenapa kamu tidak bimbing dia Nah dalam kerangka Mendekat kepada Allah inilah Kemudian rumah tangga Bisa dibangun dalam kebaikan Sehingga yang ada itu Karena Allah Karena Allah Karena Allah Kalau belum apa-apa Terjadi sesuatu Lillah Lillah Apa yang terjadi Ketika datang ke Mesir Saya mau teruskan Di Mesir ini Perjalanan sudah lama Rumah tangga sudah berlangsung Bertahun-tahun Peturunan belum ada Sampai puluhan tahun Sampai ketika tiba di Mesir itulah Kemudian Maaf Masih cantik sarahnya Dibanding ibu Masih cantik sarah lah Yang istinya Nabi Abraham Apa buktinya Di Mesir pada saat itu Rajanya punya hukum Setiap ada laki-laki Yang sudah berumah tangga Maka istrinya akan wajib Diambil oleh raja itu Menjadi istri raja tersebut Siapapun dia Karena raja ini punya kesimpulan Setiap perempuan yang dinikahi oleh orang lain Berarti dia punya keistimewaan Sehingga laku dinikahin orang Kalau belum dinikahin Berarti ada cacat dalam dirinya Sehingga orang lain pun Nggak suka untuk menikah dengan dia Itu tuh Luar biasa itu Nggak sopannya Di pokoknya kalau sudah menikah Nah ini perempuan hebat Punya keistimewaan Sehingga dilirik oleh laki-laki Saya harus dapatkan keistimewaan itu Kalau yang belum nikah Aman Berarti nggak punya apa-apa dia Saya simpan dia Begitu sarah datang Ditanya Menhi siapa dia Nabi Ibrahim paham tentang hukum itu Beliau katakan Ini saudari saya Dilisan mengatakan saudari Dalam hatinya mengatakan Saudari saya dalam Islam Ini istri saya Cuman dalam hukum Islam Kan saudari dalam agama kan Beliau tidak berdusta Ini yang disebut dengan Tadlis Dalam ilmu hadith Tadlis itu menyampaikan Dilisan A Di hatinya B Dalam konteks kebenaran Dalam konteks akidah Disebut dengan Takiyah Jika dalam kondisi terancam Maka hati mengatakan A Lisan mengatakan B Tapi dengan maksud yang baik Jelas seperti ini Itu nanti ada di Ali Imran Di ayat ke 27 sampai 28 Posisi paling kanan sebelah bawah Ujung ayatnya Jangan pernah mengambil pemimpin Dari kalangan yang bukan muslim Bukan orang beriman Kecuali anda tinggal di satu tempat Dipaksa Dan bertaruh dengan nyawa Di situ Kalau nyawa sudah mulai terancam Lisan bisa mengatakan Tapi hatinya bisa berbeda Dan disini keluar Takiyah Bukan takiyah dihadirkan Dalam konteks yang salah Ini yang berbeda Saya kembalikan Ini saudari saya Tapi karena saking cantiknya Raja ini keluar dari hukumnya Keluar dari hukum dia Gak apa-apalah Untuk yang ini Saya ambil aja Baik Begitu mau disentuh Tangannya lumpuh Lumpuh tangannya Nabi Imrahim berdoa Dia berkata Ah jangan guna-gunai saya Katanya Tolong doakan lagi Supaya sembuh Saya berjanji tidak akan sentuh lagi Begitu didoakan Nabi Imrahim Sembuh lagi Ternyata mengingkari janjinya Mau pegang lagi Baik Sampai ketiga kali Dia berkata Yang ketiga ini Saya berjanji benar Kalau kamu Kemudian ucapkan kalimat tadi itu Saya sembuh Saya tidak akan pernah sentuh lagi dia Maka didoakan oleh Nabi Imrahim Kemudian pada saat itu Sembuhlah keadaan rajanya Disinilah Karena disaksikan oleh beberapa Pengawal-pengawalnya Raja ini tidak ingin malu Bagaimana caranya Supaya saya tidak direndahkan Tidak terangkat Imrahim Maka dikumpulkan masyarakat Di tempat yang cukup luas Dikatakan Kita kedatangan tamu Sekarang dua orang Tapi ini bukan manusia Kayaknya jin Karena punya kalimat-kalimat Yang membuat tangan saya Bisa runtuh Yang bisa lumpuh Kalau dia ada disini Keduanya bisa jadi masalah untuk kita Kita minta saja Supaya pergi dari sini Sebagai kompensasi Dikirimkanlah seorang Yang bisa membantu Dalam kehidupan keduanya Seorang perempuan Bernama Hajar Hajar Itu asalnya Di hadiahi oleh Raja Mesir Tadi untuk membantu Nabi Imrahim Dan Syedah Sarah Maka diterima itu Keluar Keduanya perjalanan Melangsungkan perjalanan Sampai ke Kanaan Sampai berada di Palestina Singkatnya Lama membantu Lama membantu Ibrahim semakin sepuh Sarah mulai merasa Lillah Bukan karena yang lain Hebatnya Nabi Imrahim Tidak pernah minta Nah Poligami ya Beliau tahu Nisi saya temani saya Titipan Yang kalaupun Pasti akan ditanya oleh Allah Kalau satu saja pertanyaan ini Tentang istri saya Belum bisa saya jaga dengan baik Bagaimana saya bisa merawat yang lain Tapi Nabi Imrahim Layak untuk meminta Layak Karena dakwahnya masih luas Masanya Panjang misinya Dan belum ada keturunan Siapa yang bisa meneruskan Maka dalam konteks inilah Karena tarbiah terus berlangsung Dan istrinya paham Ini suami saya butuh nih Kalau gak dikerjakan seperti ini Tidak diberikan kesempatan Untuk menikah dengan perempuan lain Yang bisa menghadirkan keturunan Maka siapa yang bisa meneruskan Dari salah dakwah Karena tarbiah ini terus jalan Suami gak minta Istri yang kemudian menyerahkan Seperti penelopon tadi Baru bertanya Baru bertanya Belum memutuskan Baik Nah apa yang terjadi Kemudian Istrinya mulai berkata Dalam bahasa kita Nikahilah sarah Nikahilah hajar Nikahilah hajar Jadi bukan suami yang minta Dalam hal ini Ini yang cukup menarik Suami tidak dilarang Untuk meminta dalam keadaan tadi Nanti kita ambil ilat hukum Di akhirnya Tapi istri mengatakan Nikahi hajar Semoga dengan itu Mendapatkan keturunan Dari hajar Yang dengan mendapatkan keturunan itu Risalah dakwah Terus berlangsung Jadi disini Syarat pertama Yang anda tanyakan Yang kita bisa keluarkan Dari sini Risalah poligami itu turun Kemudian Dibenarkan Disunahkan Dalam islam Syarat pertamanya Adalah terkait dengan Kebutuhan-kebutuhan dakwah Dalam konteks Membangun kedekatan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa berbeda ilatnya Misal di zaman Nabi Muhammad S.A.W Maaf ya Banyak orang-orang Yang ketika berjuang Di jalan Allah Banyak yang wafat Syahid Itu semangat pak Baru pulang kerja Sedang kumpul dengan istrinya Tiba-tiba Ada panggilan jihad Langsung pamit pak Berminggu-minggu Yang ketemu istri Baru sapa-sapa Datang Sudah kemudian ngobrol Ada panggilan jihad Ke istrinya Mah ada jihad Pamit dulu ya Istrinya pun bukan melarang Kan papa baru datang Tidak Karena ada terbiah disitu Silahkan pak Kalaupun nanti syahid Duduan ke surga Mama yang akan siap Untuk menyusul ke sana Berangkat Berangkat Dan banyak yang meninggal Syahid Itu cita-cita tertinggi Pada saat itu Syahid Syahid Tapi anda harus pikirkan Bukankah mereka punya Anak-anak disitu Ada anak-anak Dan pernah terjadi Saya punya Satu kitab namanya Al-Hikayatul Muhimman Dan Masya Allah Air mata itu tertetes Luar biasa Ketika ada seorang anak Saat akan bermain Dia diam aja begini Dia Kenapa? Karena dia merasa Tidak punya pakaian yang layak Untuk bermain dengan yang lainnya Tidak punya makanan yang layak Untuk bermain dengan yang lainnya Dia merasa ada kekurangan Dalam dirinya Karena ayahnya Meninggal dalam keadaan syahid Tiba-tiba Rasulullah Lewat bertanya kepada anak ini Ya Ya gulang Lima latihan Nek Anakku kenapa kamu gak main? Kata anak Ya Rasulullah Saya mustahil Saya malu ketika Saya gak punya pakaian yang baik Saya gak punya pakaian yang baik Seperti mereka Wainah bu Mana bapakmu? Lekat tufiya Istus syihida Wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat kalimat Nabi Aradita Dirawat sebagai anak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika itu keluar Main dengan pakaian yang begitu Nyamannya Senangnya Gembir anak ini Kata teman-temannya Kok pakaian kamu lebih bagus dari kita? Dari mana? Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengangkat saya sebagai anak Karena ayah saya telah meninggal Kata mereka Duh Kalau bapak kami meninggal juga ya Tentu akan begini juga Turun syariat kemudian Turun syariat Nikahi si fulana Nikahi si fulana Bukan karena cinta semata Kalau bukan hanya cinta Mustahil dinikahi Misalnya perempuan-perempuan Dalam status yang sudah usianya semakin sepuh Ada yang sudah sepuh Ada yang bahkan malu ketika dinikahi Rasulullah Ya seperti Sayyidah Saudah binti Zem'ah Ketika akan dinikahi Rasulullah Ini sudah begini Apa yang bisa saya berikan untuk anda? Ya pokoknya nikah aja Ayo nikah Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ini semuanya karena perintah Allah Perintah Allah Ada hikmah disitu Jadi Nabi itu menikah bukan dengan syahwat Bukan syarat syahwat di poligami itu Tapi ada nilai-nilai kebaikan Yang harus berkembang dalam kehidupan Nah barangkali diantara suami-suami ibu Punya peran-peran seperti itu Bagian pertama Yang kedua ada kekurangan Yang memang harus dihadirkan Ya seperti mohon maaf Keturunan misalnya belum ada Sementara sangat diharap-harap dan sebagainya Dalam konteks ini Misalnya mohon maaf Ada geliat-geliat Godaan yang sifatnya bisa menghadirkan pada maksiat Zina ada di mana-mana Ya pandangan tidak mudah Macam-macam bisa hadir dalam kehidupan Kalau dikhawatirkan terjadi maksiat Maka maaf Bukan ujung-ujung langsung poligami Tarbiah berjalan Diskusi Sebetulnya kemana arah rumah tangga kita ini mah? Seperti apa? Apakah ridha Allah yang dicari? Atau kenikmatan dunia yang diinginkan? Diskusi Terus kita membangun visi bagaimana? Apakah papa dengan selama ini mamah? Cukup untuk kita saja? Atau harus kita punya keturunan untuk meneruskan visi misi kita? Sehingga nanti ada penghafal Quran yang bisa membanggakan kita di akhirat nanti Ada penghafal hadis yang bisa memberikan mahkota di kepala kita Walaupun mungkin dari rahim yang lainnya mah Diskusi pelan-pelan Ibu jangan senyum dulu Teruskan dulu kan? Baik Misal Misal Setelah itu berjalan Apa yang terjadi? Masya Allah Ayo ada poligami Maka Nabi Amr. menikah dengan Syedah Hajar Tapi disinilah keadilan Allah Ketika Hajar melahirkan Ismail Turun perintah Diabadikan di Quran surah ke-14 E-37 Allah maha tahu Awal-awalnya Pak silahkan poligami Poligami Tapi begitu anaknya lahir Bukankah nanti bisa hadir rasa-rasa tertentu Kok perhatian lebih kepada itu dibandingkan dengan saya? Maka muncul perintah disini Yang Imrahim bawa anakmu Ismail dengan ibunya Hajar Pindah tempat Dipindahkan posisinya Ada keadilan disini Perhatikan Dipindahkan posisinya ke Mekah Tapi karena Tarbiah sudah jalan dengan Syedah Hajar Dipindahkan pun gak mengelu Permisi pada isinya Sarah Pergi kemudian ke Mekah Ditinggalkan di tempat yang luar biasa Di satu tempat ditinggalkan Ibu dengan bayinya yang masih merah Di tempat yang tumbuhan pun tidak tumbuh Saya mau tanya pada ibu bu ya Ibu dinikahi oleh seseorang Ketika mengandung melahirkan Bayi masih merah Diajak ke alun-alun Kota Mokasi di Al-Barka Ditinggalkan di situ Bagaimana perasaan ibu? Padahal suasana nyaman Ada pohon kurmanya Ada macam-macam Ini tidak Gak ada tumbuhan Gak tumbuh Apakah Syedah Hajar kemudian protes? Tidak Cuma bertanya begini Apakah ini perintah Allah? Tidak Sepanjang perintah Allah Saya akan bersabar Ditinggalkan suami Menggantung kepada Allah Apa yang terjadi? Allahu Akbar Ini luar biasa Maka dirawat oleh Allah SWT Singkatnya muncul Muncul kemudian pemukiman di situ Tapi yang hebat Nabi Ibrahim Nabi Rasul Dekat dengan Allah Luar biasa tugasnya Sibuk luar biasa Tapi dalam setiap kesempatannya Itu masih bisa menengok anaknya Dari Palestina ke Mekah Menyebrang Menyebrang Sampai disebut dengan Ibrahim Dalam bahasa Aramaik disebut Ibrahim Sang penyebrang Dalam bahasa Arab Dari Abun Rahim Bapak yang sangat penyayang Nabi Rasul Kesibukan luar biasa Dekat dengan Allah Masih bisa menengok anaknya Dilihat Bagaimana perkembangannya Seperti apa kehidupannya Diberikan kasih sayangnya Sehingga ketika anaknya tubuh pun Punya rasa pada bapaknya Bapaknya punya pekerjaan Mulai meninggikan Kaabah Anaknya bantu Quran Surah 2 ayat 127 Ada dampak dari situ Antum bukan Nabi Bukan Rasul Kedekatan dengan Allah Tidak seperti Nabi Ibrahim Sesibuk apa sih Sampai gak sempat lihat anaknya Sampai gak ada perhatian Pada keturunannya Coba cek Dampaknya hasilnya apa Karena perhatiannya kurang Anak ke bapak pun Kurang punya rasa Bapak punya mobil Dipakai oleh anaknya Pada saat nyuci Nyuci begini Kelihatan oleh anak Dibantu gak Jangan-jangan antum yang nyuci Anaknya yang pakai Ibu yang nyapu Anaknya yang kasih komando Mah Ini sebelah sini belum Coba dicek Bahkan pada saat Bapaknya pun Mesti berkorban Dengan perintah Wahyu di Quran Surah 37 Ayat 102 Sampai dengan 109 itu Bapak ini harap-harap Kamu tumbuh dewasa Tapi Bapak melihat Dalam mimpi Ada wahyu Bapak menyembelih Mudah bagi Nabi Ibrahim Mengatakan Siap-siap ya Kemana Pak Sembelih Wahyu turun Mudah Karena Nabi Rasul Tapi dengan kasih sayang Yang minta pendapat pada anaknya Apa jawab anak Karena merasa Ada perhatian dalam Dari bapaknya Sampai berkata anaknya Ayah Cepat kerjakan sekarang Jangan tunda Orang cuma tahu Disembelih saja Tapi kalau Anda buka Misalnya Ada Al-Akhlaq Dilbanin Kalangan Ustaz Umar Ahmad Meraja Jilid yang kedua Warnanya biru Halaman ke-25 Posisi paling kanan Di paragraf yang ketiga Baris pertama Sampai dengan baris ke-9 Sebelah kanan Itu ketika akan disembelih Orang tahunya cuma disembelih Tapi kemudian Ismail berkata Ya ebati Duhai ayah Tolong kencangkan Ikatan ini Supaya saat saya disembelih Saya tidak bergerak Menjadikan ayah anda Kemudian tidak jadi Nyebelih saya Karena ibang Ya ebati Mohon tajamkan pisaunya Supaya mempercepat Penyembelian saya Khawatir karena pisaunya Tidak terlampau tajam Selain menghadirkan Rasa sakit Juga nanti Membuat ibang Ayah anda Disini menjadi sunnah Saat akan menyembelih Itu pisaunya ditajamkan Supaya mempercepat penyembelian Yang ketiga Ya ebati Duhai ayah Sayang Mohon lepaskan Pakaian terluar nanda Kemudian tolong Dirapihkan dengan baik Dan kirimkan pada ibunda Satu-satunya Tolong sampaikan Titip salam Dari putra yang sangat Ismail Ismail Disembelih pada saat itu Diganti oleh Allah SWT Dengan pergantian yang lebih besar lagi Tidak jadi disembelih Tapi bagaimana seorang Ibrahim Bisa merawat Meninggalkan Ada apa yang terjadi dengan Sarah Jadi Sarah Berkomunikasi juga nyaman Hajar juga mendapatkan kenyamanan Tapi yang paling indah Ketika itu terjadi Nikmat Lihat kalimatnya Nikmat keindahan Kemudian datang Ketika ujian yang sangat sulit Bisa dilewati Sarah tidak bisa mengandung Dihukumi mandul Sudah melopos Tidak mungkin punya keturunan Ketika lolos Dalam ujian yang kedua ini Menyerahkan cinta Karena Allah Supaya ada keturunan Maka ketika diizinkan Nabi Ibrahim menikah Dengan Hajar itu Plus Ismail tumbuh dewasa Muncul berita Hajar pun bisa mengandung Bisa mengandung Kapan kalimat bisa mengandung Ini muncul Ketika lolos Ketika lolos dalam ujian Poligami tadi Bukan karena poligaminya Tapi melakukan Mengizinkan suami poligami Itu karena Allah Karena ada urusan Yang Allah ribahi disitu Begitu Anda melakukan Sesuatu karena Allah Maka hukum Allah Akan berlaku bagi Anda Bahkan pada yang menurut Manusia mustahil Untuk dilakukan Jelas apa-apa ini? Maka adalah muncul berita Di Quran Surah 51 Ayat 24 sampai 25 itu Diberikan kabar gembira Bahwa beliau akan mengandung Sampai ketika dikatakan Oleh para malaikat Yang akan datang Ketempatnya Nabi Lut Tapi mampir ke tempat Nabi Ibrahim Mengabarkan berita Bahwa istimu akan mengandung Kata Sarah Masya Allah Masya Allah Apa kalimatnya? Fasokkat wajah Wa kalat ajuzun aqim Menempuk-tempuk wajahnya begini Apa yang seperti ini Masih punya keturunan juga Katanya Kalu kadhaliki kalu rabbuk Kadhaliki kala rabbuk Hei Jangan begitu Ini sudah ketetapan Allah Innahu huwal hakimul adim Allah yang maha bijak Dan menetapkan sesuatu Sesuai dengan hikmahnya Mengandunglah pada saat itu Dan melahirkan seorang Nama Isha Saleh Cerdas Yang keturunannya lahir lagi Dari situ muncul Kemudian Yaakub Dari Yaakub muncul Yusuf Terus kemudian Daud Sulaiman Sebelumnya Musa Sampai ke Nabi Isa Dari Nabi Ismail Sampai muncul Nabi terakhir Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abumanaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Ka'ab Bin Ghalib Bin Fihil Bin Malik Bin Nandar Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Munrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Adi Bin Adri Bin Muqawang Bin Nahur Bin Tarih Bin Ya'ub Bin Yasjid Bin Nabit Bin Ismail Bin Imrahim Semua nyambung Jadi Nabi Dan semuanya Saleh dalam pandangan Allah SWT Karena itu Dipuji oleh Allah Sikap demikian Yang bukan cuma poligami Tapi menghadirkan Kenikmatan dari Allah SWT Dicantumkanlah dalam Satu surah Satu ayat Yang keluarganya dimasukkan Koran surah ketiga Ayat 33 Posisi paling kiri Perpengahan Allah memilih Adam Dan keluarganya Imrahim Adam disebutkan Adamnya Nuh disebutkan Nuhnya Tapi Imrahim disebutkan keluarga Karena bisa menjaga Semua keluarga keturunan Dengan baik Turunannya baik-baik Dan melahirkan Bahkan Nabi yang banyak Dari keturunannya Dan itu pernah ditiru oleh Imran Dengan istrinya Hanna Dan berhasil Sehingga melahirkan Mariam Melahirkan Isa Dan seterusnya Jadi kalau Anda bertanya Tentang syarat poligami Yang pertama Adalah pertama Membangun Kedekatan dengan Allah SWT Yang kedua Ini baru syarat hikmah Baru syarat hikmah Yang kedua Menghadirkan kemaslahatan Kemaslahatan dalam kehidupan Berumah tangga Baru kemudian Turun syarat-syarat teknisnya Ada keadilan Harus adil Bukan adil yang sempurna Karena manusia Nggak bisa adil sempurna Tapi minimal Tidak memperlakukan Satu dengan yang lainnya Dalam perlakuan-perlakuan Yang tidak sama Sama dalam pengertian ini Maaf menghadirkan rasa Yang tidak menyenangkan Jadi kalau misalnya Sipulan diberikan A Si B diusahakan Diberikan B Yang sesuai Beli mangga Tiga Isi tiga Bagi-bagi Satu Dua Tiga Sama mendapatkan Kecuali pada hal-hal Yang khusus Yang melekat Pada isi yang satu Bukan pada yang lainnya Itu boleh Jelas ya Jadi Maaf berpoligami pun Itu tidak semudah Yang kemudian Anda katakan Iya Saya berpoligami Pengen poligami Hati-hati Anda akan ditanya Dengan istri Anda Kalau satu titipan saja Belum bisa Merawat dengan baik Maka berfikirlah Untuk yang selanjutnya Lihat lagi Lihat lagi Kecuali kalau ada Kebutuhan-kebutuhan dakwah Dilakukan Atau yang tadi itu Dengan sifat-sifat terbiah Yang sudah berjalan Dan jangan dibawa dalam canda Karena tidak mudah Kalau kalimat itu sudah keluar Maka hukum berlaku Awas hukum itu Kadang berlaku dengan kalimat Anda masuk Islam dengan kalimat Hati-hati Anda akan dengan kalimat Saya terima nikahnya Kalimat itu muncul Halal hubungan Makanya jangan Jangan dianggap Sepele kalimat itu Anda mengucapkan selamat pada Perayaan agama lain Itu kalimat Tapi dampaknya besar Seperti tauhid Anda Dengan kalimat Nikah Anda dengan kalimat Baik ya Pelan-pelan Lahir anak pertama Dia kan Istimulai sakit Berikan perhatian Lupa Sakit Ini Ya sabar Ini anak pertama kita lihat Kalau masih sakit Nggak apa-apa Nanti anak kedua Dari yang lain aja Misalnya gitu kan Itu kan cuma canda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati